bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya ya guys ya gimana kabar semua semoga sehat selalu amin amin ya rabbal alamin udah lama gak buat video ya teman teman masya Allah dan pada kesempatan kali ini saya akan buat video mengenai perhotelan perhotelan yang ada di area mispalah sebab banyak yang request banyak yang mau disepilkan apa namanya hotel hotel nama hotel jaraknya dengan masjid haram yang ada di area mispalah dan sekarang saya sedang berada di area mispalah nah di belakang saya ini adalah apa namanya area mispalah ini berada di belakang tower zam zam ini disini dan sekarang kita akan spill satu persatu hotel hotel yang ada di area mispalah nah jadi teman teman lurus kesini ini masjid haram langsung boleh lewat situ boleh juga lewat sini dan ini tower zam zam ya nah jadi di belakang tower zam zam ini adalah area mispalah nah sekarang kita akan sama sama untuk melihat hotel hotel yang ada di area mispalah nah ini lurus kesini adalah menuju ke perhotelan perhotelan yang ada di mispalah dan ini apa namanya lapangannya itu gede ya besar jadi enak disini untuk jalan jalan sore atau dan sebagainya untuk seandainya misalkan teman teman berada di area mispalah hotelnya nah langsung saja ya teman teman kita akan apa namanya spill satu persatu hotel hotel yang ada di area mispalah nah ini yang pertama nih ini yang pertama dan ini hotel yang paling dekat dengan area mispalah namanya punduk ikmar sultan ikmar al sultan hotel nah ini dia hotelnya dan ini hotel pertama yang ada di area mispalah dan paling dekat dengan area misal haram mungkin sekitar 100 meter lah dari area misal haram nah itu disana lurus saja kesitu ini mengarah ke masjid al haram nah mungkin sekitar 100 meter saja dari hotel ini nah itu lurus nah masuk kesana nanti itu kan sudah kelihatan menara masjid al haram ini namanya ikmar sultan ini hotel bintang tiga kelihatannya sebab kebanyakan di area mispalah ini adalah hotelnya bintang tiga semua hanya beberapa hotel saja yang bintang empat dan gak ada bintang lima setahu saya untuk area mispalah ini kemudian yang kedua ini namanya funduk lu'lu'ah al-falah lu'lu'ah al-falah hotel nah ini yang kedua nih berdekatan dengan ikmar sultan di bapak-bapak ibu-ibu yang ingin datang umrah dan hotelnya ada di area mispalah sangat direkomendasikan disini ikmar sultan ataupun di lu'lu'ah sebab ini yang paling dekat dengan area misal haram tinggal lurus saja mungkin sekitar 100 meter doang kemudian selanjutnya ini funduk olayan al-haram ini urutan yang ketiga ya urutan yang ketiga ini funduk olayan al-haram lumayan besar kalau ini ini lumayan besar apa namanya hotelnya tapi kayaknya masih bintang tiga sih ini olayan cuma dekat dengan area masjid haram itu bentuknya kalau disebelah kiri gak ada hotel ya disebelah kiri sini gak ada hotel khusus untuk jalanan nah di depan sana disitu itu adalah area ajiat ajiat al-musofi itu yang ada disana ada makarim kemudian rayana dan lain sebagainya pajar badi dan sebagainya di apa berhadapan lah itu berpapasan kemudian hotel selanjutnya ini namanya funduk arij al-falah nah arij al-falah hotel nah ini yang urutan yang keempat ya urutan yang keempat ini bintang tiga sih nah kayaknya kecil ini kecil kamar-kamarnya yang ini kemudian selanjutnya funduk tara al-falil tara al-falil hotel lumayan besar dikit ya nah itu jadi ini ya funduk tara al-falil lumayan besar dikit aja lah tapi masih bintang tiga seperti yang saya katakan tadi kebanyakan di Mispala ini adalah bintang tiga semua hanya beberapa yang bintang empat gak ada bintang lima kemudian kita lanjut lagi ya kalau ini gak dipakai kayaknya sebab tertutup ke kunci itu anaknya pintunya ini bukan hotel ya ini udah gak dipakai lagi kemudian selanjutnya anak ini Sarwat Diafah Ar-Rahman nah ini hotel selanjutnya ini ini hotel yang masih dekat dengan Arya Muzil Haram ya ini namanya Sarwat Diafah Ar-Rahman mungkin sekitar 200 meteran lah dari Arya Muzil Haram kemudian selanjutnya setelah ini di samping Sarwat Diafah Hotel ini ada funduk Nawaroh Asyams Hotel Nawarat Asyams ini nah ini modelnya nih masih dekat juga pokok yang dekat-dekat itu dari sini ini kemudian ini selanjutnya sampai ke sana itu yang lumayan dekat lah cuman memang semuanya jauh-jauh kalau hotel-hotel yang ada di Mispalah dan biasanya yang di depan-depan ini jarang sekali diisi oleh orang Indonesia yang di depan-depan ini orang Indonesia biasa agak belakang sana hotelnya hotel Makom Al-Bader biasa itu nanti saya tunjukkan mana hotel tersebut jauh mungkin sekitar 600-700 meter dari Arya Masjidil Haram kemudian selanjutnya ini Marsha Al-Jariah Hotel ini Marsha Al-Jariah Hotel ini dia Marsha Al-Jariah Hotel mungkin sekitar ya 200 meter juga dari Arya Masjidil Haram ini ada di pojok ini Funduk Furjud Diafah Mubarak ini di apa namanya yang ini ini dia hotel Ad-Diafah Mubarak Furjud Diafah Mubarak yang ini rumah yang besar dikit lah ini masih bintang 3 lah ini walaupun gak besar-besar dikit nah ini dia kemudian disini gak ada ini pertukuan pertukuan semua dan untuk diketahui juga teman-teman ya bahwasannya pertukuan-pertukuan yang ada di Arya Mispalah ini murah-murah jadi lebih murah dibandingkan dengan di Arya Ajiat di Arya apa namanya Tawar Zamzam di Arya Sofwah disini biasanya itu murah-murah harga barang-barang baik dari kurma oleh-oleh dan sebagainya jadi terkenal agak sedikit murah kalau di Arya Mispalah kita lanjut lagi ya untuk apa namanya mencari hotel yang ada di Arya Mispalah ini masih belum termasuk ya masih dagangan lah toko-toko nah ini selanjutnya ini Jauharat Al-Mispalah Hotel nah ini dia nih ini dia hotel namanya Jauharat Al-Mispalah Hotel nah ini dia agak lebar dikit ya cuman gak terlalu tinggi ini hotelnya lebar tapi gak terlalu tinggi namanya Jauharat Al-Mispalah Hotel udah lumayan jauh ya dari Arya Masjid Al-Haram sekitar 300 meter sekitar 300 meter lebih lah kemudian selanjutnya ini Nawarat Assam Hotel 2 ini hotel selanjutnya nih Nawarat Assam Hotel 2 udah mulai agak jauh ini 350 meter 400 meter udah apa namanya sampai lah ke area Masjid Al-Haram kemudian disini disebelah kiri udah mulai ada hotel ya disebelah kiri ini tapi kalau disini ini gak ada ya langsung itu gak ada jalan di Arya Masjid Al-Haram cuman setarnya mulai dari sini ya mungkin sekitar 400 500 meter 500 meter dari Arya Masjid Al-Haram sudah ada hotel disebelah kiri jalan di Arya Masjid Al-Haram namanya ini World Elite Hotel mungkin ada dari teman-teman yang pernah berhotel disini nih hotelnya lumayan bagus kayaknya bintang 4 ini ya hotelnya kayaknya bintang 4 dan juga biasa sebagian teman-teman Indonesia jamah Indonesia disini hotelnya hotelnya lumayan bagus namanya World Elite Hotel nah ini dia nih dari depan kayak gini nih nah ini rekomendasi sih kalau teman-teman semua mungkin hotelnya di Mispalah cari yang ini World Elite Hotel nih ini dia lumayan bagus ini bintang 4 dan jaraknya mungkin sekitar 500 meter dari Masjid Al-Haram ini dia hotelnya tinggal lurus saja lurus itu nah sudah sampai di area Masjid Al-Haram ini dia nih kemudian di sebelah kanan Emar Andalusia Hotel ini dia ini kayak gaya lama ini ya hotelnya Funduk Emar Andalusia lumayan besar sedikit lah nah ini dia nih kemudian di sebelah kiri Funduk Arij Alwapa ini Funduk Arij Alwapa bintang 3 ini ini mah kecil ini Funduk Arij Alwapa ini dia nih udah 500 lebih lah dari Arij Al-Haram punya setar dari sini dari apa namanya Awards Elite Hotel ini udah 500 lebih meter menuju ke Arij Al-Haram kesana terus ini juga di sebelah kanannya ini selanjutnya Funduk Ma'a Sirud Diafah ini dia Ma'a Sirud Diafah kecil ya hotelnya kecil terus kayak ada di pojokan pojokan gitu untuk Ma'a Sirud Diafah ini dia nih kita lanjut ini juga hotel selanjutnya namanya Nawarat Alshams Hotel 3 di sebelah kiri ya Nawarat Alshams Hotel 3 kemudian nah ini dia hotel yang lebih besar ini bintang 4 juga ini ini lumayan besar hotelnya rekomendasi juga namanya Altaj Arraqi Hotel ini dia nih besar kalau ini tuh nah bintang 4 ini Altaj Arraqi Hotel ini dia nih jaraknya sekitar 600 meter lebih lah dari area Masjil Haram kemudian selanjutnya sebelah kanan Sekayat Al-Bed Hotel nah Sekayat Al-Bed Hotel ini dia nih lurus Karim Masjil Haram udah lumayan jauh ini semakin jauh ini hotelnya semakin jauh-jauh dari area Masjid Al-Haram kemudian selanjutnya di sebelah kiri Al-Masa Honey Hotel Al-Masa Honey Hotel itu bentuk hotelnya Al-Masa Honey Hotel dan di area Mispalah ini kebanyakan isinya itu Pakistan Bangladesh India kemudian Turki sebagian itu biasa tapi pelembahnya itu yang tiga itu Pakistan India Bangladesh itu isinya kalau di area Mispalah kemudian selanjutnya ini Balwarat Al-Muzan Hotel Balwarat Al-Muzan Hotel yang ini kemudian di sampingnya Al-Sama Hotel Sama Al-Sama Hotel yang ini Sama Al-Sama Hotel ini udah 700an meter kemudian ini juga yang merah Al-Wahda Hotel yang merah kecil banget ini kayaknya kos-kosan kalau yang ini Al-Wahda Hotel ini kecil banget kemudian selanjutnya ini ini juga salah satu yang sering disinggai oleh jemaah Indonesia MR Al-Khalil Hotel MR Al-Khalil Hotel sebab hotelnya bagus di pitang 4 dan juga lumayan lah ini lumayan besar namanya MR Al-Khalil Hotel jaraknya udah mulai sekitar 700 meter dari area Muzan Haram ini juga disampingnya Al-Olayan Golden Hotel ini Al-Olayan Golden Hotel yang ini lumayan tinggi cuman kalau ke atas semakin kecil ya semakin kecil kalau di bagian sini besar areanya itu lobbynya besar sampai tengah dikit ke atasnya udah mengecil hotel selanjutnya Manasik Al-Fadila Hotel Manasik Al-Fadila Hotel kalau ini jarang orang Indonesia gak ada biasa Pakistan India Bangladesh kalau Manasik Al-Fadila Hotel ini nah ini dia kemudian itu juga apa namanya Besan Az-Zahabi Besan Az-Zahabi hotel Besan Az-Zahabi disamping Olayan Zahabi Besan Az-Zahabi itu dia perhotelannya kemudian selanjutnya Swiss Al-Khalil Hotel ini dia Swiss Al-Khalil Hotel besar kalau ini ya lumayan besar Swiss Al-Khalil Hotel nah ini besar dia lumayan namun jaraknya udah jauh jaraknya sudah jauh ya teman-teman sekitar 700 800 meter udah hampir 1 kilo lah gitu kemudian selanjutnya ini Sadan Al-Huda Hotel Sadan Al-Huda ini dia Hotel Sadan Al-Huda kemudian hotel yang paling sering dan juga banyak orang Indonesia berhotel di area Mispalah hotelnya disini namanya nah ini yang berdekatan dua berdekatan ini Emar Al-Manar sama Al-Masabader ini dua hotel ini dua hotel ini Emar Al-Manar dan juga Al-Masabader adalah perhotelan yang paling sering disinggahi oleh Jemaah Umrah dari Indonesia yang dua ini sebab lumayan besar hotelnya bagus juga hotelnya cuman jauh ya mungkin sekitar 1 kilo kalau ini sekitar 1 kilo dari area Masjidil Haram Emar Al-Manar sama Al-Masabader ini hotelnya ini paling sering ini oleh Jemaah Indonesia kalau di area Mispalah yang dua ini menjauh itu Aramis Al-Haram ujung masih jauh sana namanya adalah Emar Al-Manar Hotel sama Al-Masabader nah kemudian teman-teman di samping yang dua ini ada juga satu lagi di sebelah kiri Emar Grand Hotel nah ini besar ini hotel bintang 4 hotelnya besar namanya Emar Grand Hotel ini juga sering disinggahi oleh Jemaah Indonesia Emar Grand Hotel cuman seperti tadi jauh sekitar satu kilual itu di belakangnya juga ada Yasmin Al-Majid itu di belakangnya yang ini Yasmin Al-Bajid nah jadi rekomendasi kalau hotel di Mispalah itu yang antara tiga ini Emar Grand Hotel kemudian Al-Masabader kemudian Emar Al-Manar cuman sekali lagi jauh cuman sekali lagi jauh yang paling rekomendasi yang lumayan dekat itu World's Elite itu yang ini yang di ujung ini yang ini paling ujung namanya World's Elite Hotel itu yang bagus dan juga dekat dengan area Masjid Al-Haram sekitar 200 meter dari area Masjid Al-Haram oke teman-teman segitu dulu ya video pada kesempatan kali ini terkait perhotelan-perhotelan yang ada di area Mispalah dan jaraknya dengan area Masjid Al-Haram sekali lagi bahwasannya perhotelan yang ada di Mispalah itu kebanyakan bitang 3 bitang 4 dan jaraknya jauh dari Masjid Al-Haram saya undur diri dan sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua jangan lupa di like share dan juga subscribe saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih